Pemirsa bagi Anda, warga Jakarta, siapkan putra-putri Anda untuk kembali ke sekolah setelah genap satu tahun belajar secara daring di rumah karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta mentargetkan siap membuka sekolah tatap muka pada bulan April 2021. Pada tahap pertama, akan ada 100 sekolah yang telah lolos proses percobaan untuk menggelar sekolah tatap muka. Setelah genap satu tahun belajar di rumah secara daring di bulan April ini, Pemprov DKI Jakarta berencana akan membuka 100 sekolah dengan proses belajar mengajar secara langsung atau tatap muka. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi E. Iman Satria Usen Dengar mengaparan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang dihadiri Kepala Dinas Nahdiana. Pada tahap pertama, akan ada 100 sekolah yang mendapat izin untuk membuka kegiatan belajar mengajar secara langsung di bulan April ini. Itu pun setelah dinyatakan lolos dalam proses uji coba dan secara mekanisme harus tetap menerapkan protokol kesehatan, baik sarana dan prasarana, anak didik juga pengantar ke sekolah seperti para supir, agar tidak menjadi kelas terbaru di dalam maupun di luar sekolah. Sementara Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengungkapkan telah selesai memverifikasi sejumlah sekolah yang dibuka pada bulan April 2021. Hal itu sesuai keputusan SKB 4 Menteri yang menyatakan bagi guru dan tenaga pendidikan di sekolah yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19 untuk bisa membuka belajar tetap muka di sekolah. Dari Jakarta Pusat, Renis Tonsan Jaya, Lombokan.